Jangan lupa subscribe guys Like jika kalian sepanjang videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berubah gitu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi tidak bisa login di dalam aplikasi peduli lindungi Yaitu disini kalian itu periksa koneksi internet kalian Apakah koneksi internet kalian itu stabil atau tidak Atau koneksinya buruk atau tidak Jadinya disini kalian itu periksa terlebih dahulu koneksi internetnya Setelah kalian melakukan pemeriksaan koneksi internet Kalian masuk saja ke setelan atau pengaturan hp kalian Kemudian disini kalian tinggal pilih saja fitur yang namanya fitur aplikasi Oke setelah kalian masuk ke dalam fitur aplikasi Disini kalian bisa lihat disini terdapat aplikasi yang sudah terinstall di dalam hp saya Langsung saja disini kalian itu tinggal cari aplikasi peduli lindunginya Seperti ini Setelah itu disini langkah yang kalian lakukan Yaitu disini kalian itu klik fitur izin terlebih dahulu Nah disini kalian aktifkan saja semua izin yang ada di dalam fitur peduli lindungi ini Agar sinkron dengan hp kalian jadinya file dan media kamera lokasinya Semuanya kalian aktifkan saja kalian aktifkan izinnya Oke setelah itu kalian kembali ke tampilan seperti ini Kemudian disini kalian pergi ke penyimpanan dan change Jadinya di penyimpanan dan change ini kalian itu klik saja hapus change Apa sih change ini? Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi peduli lindungi Yang membuat aplikasi peduli lindungi kalian itu bermasalah atau tidak bisa kalian gunakan dengan lancar Jadinya disini kalian itu harus menghapus change atau sampah yang ada di dalam aplikasi peduli lindungi Agar kalian itu bisa login Oke disini kita klik hapus change Kemudian di hapus penyimpanannya ini kita klik hapus data aplikasi kita klik ok Jadinya segitu saja konten atau tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa login di dalam aplikasi peduli lindungi Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham Kalian tinggalkan tulis saja di kolom komentar See you next time and bye